Intro Fans Persibandung sempat bertekat-teki soal masa depan B kanan Persibandung Henen Herdiana. Pasalnya, pemain 27 tahun itu sempat hilang dari daftar susunan pemain Persibandung pada dua laga terakhir di BRI Liga 1. Absennya Henen Herdiana tentu menjadi sorotan di kalangan fans Persibandung. Sebab Henen Herdiana tampil cukup bagus pada musim ini. Kehadirannya cukup membantu peran Persibandung dalam mengarungi BRI Liga 1. Pemain bernomor kuhung 12 di Persibandung ini pun baru terlihat dalam sesi latihan Persibandung. Bahkan, akun Instagram Henen Herdiana mendadak di serbu warganet dengan berbagai pesan agar si pemain setai bersama sekuat pangeran biru. Tagar Henen Herdiana ini menggema di berbagai unggahan pemain Persibandung itu dalam sepekan terakhir ini. Belum ada kabar kepastian soal nasib Henen Herdiana di Persibandung. Namun, banyak warganet yang justru menyuarakan tagar setai. Pantauan di akun Instagram Henen Herdiana dalam setiap postingan banyak komentar dengan warganet yang menyuarakan setai di Persibandung. Bahkan, ada ratusan komentar yang sebagian besar menyuarakan agar si pemain tetap bertahan di Persibandung. Mendengar kabar tersebut, sang pemain pun memberikan klarifikasi. Henen menepi segala spekulasi soal masa depan dirinya. Spekulasi itu berkembang lantaran Henen Herdiana tak masuk dalam sekuat Persibandung. Padahal, menurut Henen, dia absen karena sedikit mengalami masalah. Kemarin, Henen memang sedang mengalami masalah dengan kondisinya. Jadi, saya belum siap untuk bermain. Kondisi Henen sedikit drop waktu kemarin. Mohon doanya aja, biar saya bisa cepat pulih dan bisa kembali ke tim muka Henen Herdiana. Mudah-mudahan kondisi Henen segera pulih dan bisa kembali ke sekuat Persibandung. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax